Guna menghilangkan ketegangan di tengah meliput perkembangan wabah virus corona atau COVID-19, jurnalis di Bangka Belitung menggelar fun games menembak di lapangan tembak Brimopolda Bangka Belitung. Sedikitnya 20 orang jurnalis ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Bersama petugas medis dan tim relawan lainnya, jurnalis menjadi salah satu pilar terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Untuk menghilangkan penat dan ketegangan di tengah kesibukan meliput perkembangan COVID-19, puluhan jurnalis di Bangka Belitung bersama dengan Brimopolda Bubble, mengikuti fun games menembak di lapangan tembak Brimopolda Bangka Belitung pada kami sore. Dalam pelasanaannya, para jurnalis menembak sasaran 4 buah balon dengan jarak 100 meter menggunakan senjata yang biasa digunakan tim anti-teror di Satuan Gegana. Kegiatan ini tetap mengutamakan protokol kesehatan anjuran pemerintah agar terhindar dari penyebaran virus corona di mana para peserta wajib mengenakan masker. Kita sangat apresiasi atas undangan dari kekarakan di Brimopolda Bubble. Ini semacam refresh lah bagi kita. Jadi di seluruh-selah ketegangan kita selama ini meliput khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, ini semacam refresh lah gitu kan, bahwa kita ada fun game di sini, kasihan menembak, menggunakan senjata standar Gegana. Giat ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas dan silaturahmi antara jurnalis dengan Satuan Brimopolda Bubble, serta melatih konsentrasi para awak media. Terima kasih kepada rekan-rekan media, sudah selaturahmi di Satuan Brimopolda Bubble, Bangka Bukum. Giatan kita ini, selaturahmi, media, serta Satuan Brimop. Semoga kedepannya nanti kita bisa beri saling mengisi dan saling mengingatkan kebaikan. Kegiatan semacam ini diharapkan dapat digelar secara rutin, sehingga sinergitas antara Polri dan wartawan kian terjalin erat. Dari Pangkau Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews mengaporkan. Terima kasih telah menonton!